Halo Assalamualaikum, bisa mendengar suara saya ya? Mungkin kita tunggu beberapa menit lagi ya sambil menunggu teman-teman, karena yang join masih separuh ya. Silahkan mengisi presensi yang ada di kolom chat. Terima kasih. 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 SQL sendiri adalah untuk database ya, manajemen basis data. Kalau PHP adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau bisikan ke dalam HTML. Kalau PHP ini sepertinya untuk pertemuan 5-6 kalau tidak salah. Oke, HTML ya. HTML adalah bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat sebuah elemen web. Jadi bahasanya menggunakan bahasa HTML. Yang merupakan kependekan dari Hypertext Markup Language. Kemudian untuk CSS. Nah, CSS ini juga kemarin sudah sempat kita bahas adalah untuk stylingnya, styling tampilannya yang berisi rangkaian instruksi yang menentukan bagaimana suatu teks atau suatu objek itu akan ditampilkan di dalam sebuah halaman website. Lalu untuk JavaScript. Nah, JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat client-side programming language yang pemersesannya dilakukan oleh klien. Jadi oleh kebalikannya dari server ya, oleh klien, oleh si usernya. Kemudian untuk tools pemrograman adalah perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk mengeksekusi source code hasil pemrograman. Tools pemrograman bisa berupa compiler atau interpreter. Contoh tools pemrograman pada web. Misalnya HTML dan PHP. Oke, saja mungkin. Nah, ini ilustrasi bagaimana suatu web gitu ya. Suatu website itu tampil di dalam, tampil di sebuah browser. Jadi ada klien yang meminta, ya melakukan permintaan kepada server ya. Contohnya ini misalkan si user di kliennya itu mengakses YouTube ya. YouTube.html. Maka dia akan meminta ke server untuk menampilkan tampilan YouTube tersebut. Nah, ini misalkan untuk cara kerja web PHP dengan server lokal. Jadi menggunakan server lokal ya. Seperti yang telah kita praktekkan pertemuan kemarin ya. menggunakan lokal host. Sebentar ini ada chat. Oke, maaf. Bisa bergabung. Ya, tidak apa-apa Mbak Dewi. Silahkan bergabung. Oke. Nah, seperti itu ya untuk ilustrasinya. Oke, kita next ke elemen dan tag ya. Kemarin juga sudah sempat saya, nanti saya tunjukkan ya di WITRI School itu list dari tag di dalam HTML itu memang banyak sekali. Jadi sebenarnya kita tidak perlu, tidak perlu ya, ya tidak perlu menghafal semuanya. Gitu maksud saya. Minta tolong ya Mbak Admin yang kalau yang ada yang suaranya bocor di mute ya. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana tadi? Ya, jadi untuk tag ya, elemen dan tag itu banyak sekali. Karena banyak sekali ya memang, ya bagus ya kalau misalkan memang baik kalau misalkan bisa menghafal semua. Tapi kalau misalkan tidak menghafal semua itu bisa langsung di, apa namanya, ya dicari saja gitu ya. Ya boleh di WITRI School seperti kemarin atau di website belajar web developer yang lain seperti itu. Nah, jadi untuk elemen yang dinamakan elemen itu adalah berupa tag sekali. tag pembuka dan penutup segaligus kontennya. Nah, ini di satu kesatuan ini disebut elemen. Nah, untuk tag sendiri, tag itu pasangan ya, selalu berpasangan kalau di HTML. Jadi ada tag pembuka dan tag penutup. Kalau di sini misalkan P ya, P itu apa kemarin? Itu kan paragraf gitu ya, jadi menampilkan tag di dalam paragraf. Maka ada tag pembuka dan tag penutupnya. Nah, kalau tag pembuka ya, hanya berupa siku dan tag apa yang mau diprogram. Kalau sedangkan tag penutup, itu sama, cuma di depan tagnya itu ditambahkan slash. Apa namanya, logo, eh, ya, simbol slash atau garis miring itu. Kemudian, elemen pada HTML membentuk sebuah struktur dan memberitahu browser untuk halaman website yang akan ditambahkan. Biasanya untuk elemen terdiri dari tag pembuka, konten, dan penutup ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terus kemudian, ini contohnya ini ya, apa namanya, kurang tepat ya ini, sepertinya ini, salah, mistypo ya, mistyping. Oke, mungkin kita next saja. Selanjutnya adalah atribut ya, atribut pada HTML. Nah, setelah tahu apa itu tadi elemen dan tag, maka perlu juga memahami apa itu atribut. Seperti diketahui, jika sebuah elemen berupa struktur pada HTML yang berfungsi membutuhkan browser mengenai apa yang akan ditampilkan. Contohnya seperti ini, misalkan ada, ini berarti tagnya apa, P kan ya, P, terus kemudian apa yang mau ditampilkan, seperti itu. Nah, yang dinamakan atribut itu adalah tambahan, informasi tambahan atau, ya pokoknya tambahan ya, biasanya diletakkan di tag pembukanya. Jadi, misalkan P, class sama dengan dalam tanda petik ya, di dalamnya, contoh atribut. Nah, untuk class ini biasanya nanti digunakan untuk, apa namanya, memanggil ya, atau klasifikasi. Nanti mungkin akan lebih paham untuk contohnya ya, nanti akan ada untuk contoh seperti itu. Nah, atribut itu selain class ada banyak sekali ya, misalkan di sini contohnya, ada haref gitu ya, haref itu hypertext reference, kalau nggak salah, yang berarti, apa namanya, teks ini, test search engine terbaik, itu dia mengandung hypertext ini, link www.google.com, seperti itu. Jadi, gambarannya seperti itu ya, jadi class itu, atribut itu tidak hanya class saja, ada banyak ya, ada haref, misalkan, terus ada class, ada, misalkan kalau di tabel ya, atau ya, misalnya ada width, ada length gitu ya, apa, panjang dan lebarnya, terus kemudian ada color, misalkan ya, stylenya. Untuk, apa namanya, penulisian atribut, standarnya seperti ini ya, apa namanya, atributnya, terus kemudian sama dengan, nah, untuk nilainya itu di dalam, di dalam, apa namanya, semi-colon, apa, tanda petik 2, gitu. Jadi, misalkan, ingin contoh atribut ini berwarna merah, berarti style sama dengan, di dalam kurung color, titik 2, red, dan sebagainya ya. Oke, kita next. Nah, ini contoh HTML, ini ya, pakai editor text-nya pakai notepad saja, karena ya memang sangat simple ya, hanya menampilkan tulisan yang bold, ya, ini, tag B ini adalah untuk mencetak tebal ya, bold. Karena ya memang, hanya sederhana, boleh di, apa namanya, di edit menggunakan notepad. Tapi kalau misalkan, sudah sangat kompleks itu, lebih baik tidak di notepad ya, karena, ya, apa ya, kurang, ini saja, kurang, ini pertemuan yang ke-4. Mas Romi. Oke. Nah, dari sini mungkin masih ada yang, ini, masih ada yang belum bisa untuk, apa ya, mengeksekusi programnya, atau menuliskan programnya, kemudian ditampilkan di localhost, mungkin saya, ini dulu ya, kalau misalkan ada yang belum bisa, enggak apa-apa, saya pulang lagi mungkin yang, apa, step-step-nya, seperti itu. Silakan angkat tangan yang, ini katanya, belum bisa lihat pesertanya. Ya, silakan raise hand mungkin. siapa yang, ini, masih belum bisa atau perlu diulangi lagi untuk step-step bagaimana cara, apa namanya, menampilkan HTML di localhost melalui server set. Ada yang belum, ini, ada yang belum bisa. Ya, silakan angkat tangan, nanti saya akan mengulangi lagi step-step-nya. Ya, bagaimana? Sudah bisa semua ini, berarti ya? Saya, oke. Baik. Kalau begitu, akan saya ulangi lagi saja ya. Tolong diikuti, ini siapa? Mbak, eh, Marcelino Christopher Putti. Oh, mas ya, mas, Marcel. Baik. Langkah pertama adalah buka browser-nya. Eh, sorry. Editor ya, text editor-nya. Oh, ini saya belum share screen. Oh, sebentar. Buka 10. Buka editor-nya. Text editor-nya menggunakan apa? Kalau saya, di sini menggunakan C++ ya. Jadi, Nah, kalau sudah, misalkan Ini tadi ya, misalkan Menampilkan Menampilkan tulisan ini ya, tulisan cetak tebal. Ditulis, tag-nya, jangan lupa HTML. Ini yang basic, kalau tidak ada tag HTML, maka tidak bisa dijalankan ya. Oke, kalau sudah Diisi, misalkan mau menampilkan Apa tadi tulisan ini, cetak tebal misalkan ya. Ini cetak tebal. Nah, oke. Kalau sudah, tinggal disimpan ya. Oke, save. Save-nya, tapi jangan txt ya. Tapi HTML. Nanti HTML. Terlalu cepat enggak, Mas Marcel? Sampai ikuti ya? Kalau terlalu cepat, disampaikan saja. Oke, kalau sudah, Di-save. Nah, Kalau sudah, Kalau sudah buat programnya, Maka, Buka SAM. Nah, pastikan yang apa C ini ya, Dia di-start. Pastikan statusnya sampai warna hijau, kan? Ijau. Oke, kalau sudah, maka Buka browser ya. Ketikan localhost, terus kemudian tempat di mana, Kan kemarin untuk setelah install SAM ya, Maka defaultnya itu, Dia ada di Windows, Ada di C ya, Di draft C biasanya, Terus kemudian di folder SAM. Nah, di folder SAM itu, Di dalamnya ada HTDOCS. Nah, semua nanti Default dari programnya, Itu akan disimpan di sini. Nah, misalkan saya buat di folder, Ini ya, HTDOCS, Terus saya membuat folder X gitu ya. Nah, tinggal di, Betikan saja, X gitu. Nah, tadi saya buatnya, Ya, tadi apa? Tempennya di mana tadi? New ya? Eh, belum. Eh, sudah saya belum tadi. Sudah ya, Di new 1 HTML. Oh, ini ya berarti. Nah, Kalau sudah tinggal di open saja, Di klik. Nah, maka akan tampil, Ini cetak tebal gitu ya. Misalkan kalau kita mau membandingkan, Yang tidak cetak, Berarti, Ini tidak tebal. Kalau sudah, Di save. Nah, kemudian di refresh. Ya, maka, Ini membedakan yang Cetak tebal dan tidak tebal. Seperti itu. Mas Marcel, bagaimana? Bisa mengikuti ya? Bagaimana, Mas Marcel? Perlu diulang? Atau sudah cukup? Susah ya? Step yang mana? Yang masih, Masih susah, Mas Marcel? Boleh open mic, Kalau misalkan mau menyampaikan. Halo, Mas Marcel? Maaf, ini Apa? Yang di Aplikasi Yang catatan ini Mohon maaf, Bisa dikeraskan suaranya, Volume-nya? Halo? Ya, Mas Marcel. Sudah, sudah full. Mungkin bisa mendekat Ke microphone-nya. Ya, Sudah keras, Ini masih bingung Sama yang aplikasi Ini apa? SEM-nya? Bukan, Yang Apa, Catatan apa itu? Editor-nya? Ya, editor itu maksudnya. Mas Marcel pakai apa? Editor-nya? Pakai git. Pakai git? Ya. Kalau nge-save-nya sudah bisa? Kalau nge-save-nya? Sudah di-save? Ya. Bagaimana? Atau mungkin bisa ini, Bisa di-share screen mungkin. Sebentar, Saya setting dulu All participants. Oke. Mungkin bisa di-share screen Biar bisa saya pandu mungkin Dari sini. Ya, Bentar. Ya. Ini baru pertama ini, Jadi agak bingung Saksimnya. Bagaimana? Ini juga baru Apa? Baru Maaf, Kayak Jadi Belum Paham Betul Al komputer ya, Bu. Oh ya, Baik. Bisa share screen ya, Mas Marcel? Halo, Mas Marcel? Benar. Ya. Oke, Baik. Baik. Ini yang mana ya, Bu? Yang gue atau Note? Kok pakai git ya? Apa ada di panduan ya Untuk editornya pakai git Kemarin di awal? Ada. Kalau gak salah kemarin Ada git Sama Apa ya, Pak? Mungkin Biar mudah install Ini saja, Mas Note 8++ Dia gak begitu Besar juga, Ini masih ini ya Soalnya Apa namanya Atau mungkin Karena Sebenarnya ini Materi Materi hari ini Cukup banyak ya Ada 100 lebih Slide-nya Jadi Mungkin di install dulu ya, Mas Marcel Kalau sudah nanti Sebentar, saya lihat dulu Ini Kalau yang lain Tidak ada kendala ya Hanya Mas Marcel saja Di download dulu ya Sudah Oke Mungkin saya lanjutkan dulu ya Materinya Mas Marcel silahkan di install Nanti Nanti Mungkin step selanjutnya ya Akan Saya minta Oke Pakai VS Code Ya itu Referensi sih ya Apa Boleh Pakai VS Code juga boleh Terserah Oke Baik Mungkin saya stop Share screen dulu ya Yang dari Mas Marcel Saya lanjutkan Sudah terlihat ya Slide-nya Sudah Oke Baik Ya Untuk tadi itu Menampilkan Untuk menampilkan Tulisan bold ya Atau tulisan double ya Untuk selanjut Contoh selanjutnya adalah Menampilkan tabel ya Tabel pada HTML Nah Ini disini ada Ini ya Ada beberapa tag Yang baru ya Yang sebelumnya Belum pernah ada Disini ada TR Kemudian TD Kemudian ada tag Table gitu ya Nah Sebenarnya Ini ya Biar mudah Mungkin langsung Langsung saja Untuk Saya share screen Di Witter school-nya Mungkin ya Sebentar Nah Di Witter school ini Ada menu Sebentar Ini saya Oke Ada menu Tabel ya Jadi HTML Tabel Nah disini ada Beberapa tag Td ya Td ini adalah Untuk Table data Instance work Table data Jadi Kalau ada Td itu Maka menandakan Dia tersebut Merupakan Tabel ya Sales Sebuah Tabel sales Jadi misalkan Nah disini ada Perintah Ada tag Td Td Emil Tobias Linus Maka Td tersebut Berada pada Sales Emil Kemudian Tobias Dan Linus Ini Mereka Ada pada Sales Nah untuk Ini Style table-nya Width-nya Ini tadi Dinamakan apa Style Width Titik 200% Ini dinamakan Apa tadi CSS Kurang tepat Apa Atribut Atribut S Ya benar sekali Atribut Oke Oh ya Atribut dan value Oke Seperti itu ya Jadi Kemudian TR TR itu Untuk apa TR adalah Tag The row Ya jadi Membentuk Sebuah baris Ya jadi Kan ini Ada satu baris ya Dia Maka di Open Dan di Close Apa Dibuka dan ditutup Dengan tag TR Maka Pada Satu row Itu dia Berisikan Tiga Sel Akan berisikan Tiga sel Yang Bertuliskan Ini ya Masih-masih Emil Tobias Dan Linnus Nah Kalau misalkan Mau Misalkan Mau tambah Rue lagi Ya tinggal Dibuat Dibuat Saja Apa namanya Table row Yang kedua Misalkan Mau diisi Apa Misalkan Table Sel yang pertama Mau diisi Oh sorry Mau diisi Saya Misalkan Ya RTD Oke Terus sel yang kedua Mau diisi Kolom yang kedua Yang mau diisi Belajar Misalkan Dan seterusnya Ya Oke Kita coba eksekusi Nah Seperti ini ya Maka Saya Belajar Dan seterusnya Nah kalau misalkan Mau Apa namanya Mau 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 warnai ya Mau warnai teksnya Misalkan Yang Emil Ini misalkan Maunya warna Red Warna merah Maka Ya tinggal Di Apa namanya Ditambahkan Atribut saja Misalkan style Sama dengan Ingat ya Formatnya Style Sama dengan Atribut Sama dengan Terus kemudian Di dalam Apa namanya Di dalam tanda petik 2 Itu diisikan Misalkan Mau Color red Nah Kalau misalkan yang Di top bias ini Misalkan warnanya Mau yang blue Misalkan Ya tinggal di Ini saja Tinggal di Ganti Dan Disesuaikan Dan seterusnya Seperti itu Oke Terus Ini contohnya Misalkan Kalau Next Oh ini latihan Ya Ini mungkin Skip saja Karena Materi hari ini Cukup banyak Ini untuk Membuat dengan Font type yang Berbeda Kalau misalkan Membuat font type Yang berbeda Tinggal Apa namanya Tinggal cari Templatenya saja Di W3School Misalkan Bisa cari Di google W3School Apa Misalkan Font types Misalkan Font types Nah ada banyak Sekali kan Ada serif Sunserif Type New Roman Arial Dan sebagainya Nah tinggal Distyling saja Seperti ini Nah misalkan Ini stylingnya Di dalam Text style Untuk P1 P1 Maksudnya Paragraph P1 Untuk Paragraph P1 Nanti font family-nya Itu dia maunya Times New Roman Kemudian untuk yang Paragraph kedua Maunya Arial Yang paragraph ketiga Maunya Lucida Consul Nah maka Di dalam bodinya Ini tadi ya Yang seperti Atribut kelas tadi Misalkan yang Paragraph pertama ini This is a paragraph shown in the Times New Roman Maunya yang Type-nya Text New Roman Maka Tinggal dipilih Klasnya yang P1 Kemudian Kalau misalkan Yang kedua Maunya Fontnya yang Arial Maka ya tinggal yang dipilih Klasnya Yang P2 Seperti itu Kalau misalkan mau Buat Paragraph lagi ya Misalkan Mau font apa Itu ya tinggal Ditambahkan disini Apa namanya Untuk stylingnya P4 Yang kursif Atau yang lain Seperti tahoma Atau Ya apa gitu ya Seperti itu Oke Baik Oke mungkin Ini Itu saja ya Itu untuk Warna Tadi sudah ya Color Nah next ya Javascript Kita masuk ke Javascript Javascript adalah Bahasa pemrograman Yang awalnya Dirancang untuk Berjalan di atas Browser Namun Seiring perkembangan Jaman Javascript Tidak hanya Berjalan di atas Browser Tapi juga Digunakan pada Sisi server Kemudian bisa Dikembangkan di Game Game developer Kemudian IoT Dan sebagainya Javascript Awalnya Bernama Moka Lalu Beruntung menjadi Live script Saat browser Netscape Navigator Lilis versi beta Oke mungkin Kita skip saja ya Peralatan untuk Belajar Javascript Yang diperlukan Pastinya Browser Dan Editor Text editor Oke Selanjutnya adalah Mengenal Konsol Javascript Konsol Javascript ini Bisa dibuka Di Browser Terseran Menggunakan Browser Apa Di Firefox Bisa Di Internet Explorer Bisa Di Chrome Bisa Di Opera Bisa Kalau saya Oh ini tadi saya share Sebenarnya apa Share ini ya Kelihatan gak Browsernya Browser saya Enggak Lalu Kalau di Chrome Itu Klik kanan saja Di bagian Paling bawah Itu udah Inspect Kalau di Firefox Saya lupa Cuma Coba di Klik kanan saja Di Menunya ada Inspect Kalau di Chrome Klik kanan Kalian bawah Sendiri Bagaimana Yang lain ini Pakai browser Apa saja Silahkan Menyesuaikan ya Pokoknya Dicari yang Inspect Inspect itu Untuk Disini ada Bagian Konsol Oke Sebentar Saya lanjutkan Lagi Yang ini Tadi Oke Kursornya Mana Ini Oke Oke So Let's Shift That Here Misalkan Ini Saya Open Gini Saja Nah Di dalam Konsol itu Kita Bisa Menulis JavaScript Bisa Menuliskan JavaScript Kemudian Di Apa namanya Di Running Di Oke Misalkan Contohnya Disini ada Konsol Menuliskan Program berikut Kode berikut Konsol Dot Log Kemudian Di dalam Kurung Di dalam Tanda seru Di dalam Tanda petik Hai Apa kabar Kemudian Nah Ini bedanya HTML Dengan JavaScript Kalau JavaScript Itu Di akhirnya Selalu Ada Semikolon Ya Atau Titik Koma Seperti Bahasa Si Jadi Selalu Diakhiri Dengan Titik Koma Kemudian Alert Saya Sedang Belajar JavaScript Nah Maka Nanti Yang Akan Ditampilkan Adalah Seperti Ini Tampilannya Konsol Konsol Dot Log Maka Outputnya Adalah Ini Hai Apa Kaba Nah Sedangkan Yang Alert Saya Sedang Belajar JavaScript Nanti Outputnya Adalah Seperti ini Seperti Itu Oke Mungkin Untuk Nanti Saja Untuk Dicobanya Oke Saya Sudah Adalah X X Oke Baik Misalkan Kita Jalankan Program Ini Tadi Program Berikut Jadi Ada Script Untuk HTML Sorry Untuk JavaScript Yang Ada Di Inline Dengan HTML Maka Dia Tag Nya Adalah Script Ini Script Dibuka Dan Ditutup Dengan Tag Script Nah Disini Perintahnya Adalah Console Dotlog Kemudian Saya Belajar JavaScript Kemudian Dokumen Dotwrite Hello World Maka Misalkan Kita Jalankan Jalankan Tadi JS Output Hello World Nah Kok bisa Hello World Saja Yang Keluar Padahal Tadi Kita Menuliskan Console Dotlog Ini Sama Menampilkan Tadi Console Dotlog Sama Document Write Kok Yang Tampil Disini Hanya Hello World Saja Karena Ada yang Tau Kenapa Kira-kira Halo Di sini Kan Dituliskan Programnya Kan Ada Console Dotlog Saya Belajar JavaScript Dan Dokumen Dotwrite Hello World Kenapa Kok Ditampilannya Hanya Hello World Saja Yang keluar Yang Console Munculnya Di Console Di Developer Tools Di Mana Mas Malvin Di DevTools Bisa Di CTRL Shift I Terus Di bagian Console Dia munculnya Betul Di bagian Console Tadi Kita Cek Karena Perintah Console Log Adalah Console Log Dia Hanya Menampilkan Di Dalam Console Saja Hanya Kenapa Tidak Tampil Di Halaman Word Terima kasih Mas Malvin Berikut Tampilannya Tadi Sudah Kita Buka Oke Oke Next Saja Nah Untuk Cara Menuliskan Oh sorry Saya tadi Bilangnya Inline Maksud saya Embedded Untuk Yang Mana Tadi Ini Tadi Script Ini Maksudnya Embedded Embedded Di Dalam HTML Jadi Untuk Cara Penulisan Kode JavaScript Di Dalam HTML Elite Ada Tiga Ada Cara Embedded Kemudian Cara Inline Dan Cara Eksternal Kalau Cara Embedded Adalah Kode JavaScript Ditempel Langsung Pada HTML Sedangkan Yang Inline Itu Pada Atribut Dijadikan Atribut Kode JavaScript Kemudian Ada Cara Eksternal Kalau Eksternal Ini Dia Ditulis Terpisah Jadi File Akan Ada File JavaScript Nanti Berekstensi .js Kemudian Dia Disimpan Tidak Satu File Dengan HTML Itu Yang Dimakan Eksternal Nah Untuk Embedded Seperti Yang Tadi Maka Dia Di Apa Namanya Di Apit Dengan Text Script Seperti Kalau Yang Inline Itu Dia Dijadikan Atribut Contohnya Misalkan Disini Ada Perintah Href A Href Sama Dengan Tanda Pagar Kemudian On Click Alert Ye Yang Perintah Yang Atas Dengan Yang Bawah Ini Sama Yang Nanti Akan Menampilkan Seperti Ini Ketika Dik Click Itu Akan Tampil Dialog Yang Bertuliskan Y Seperti Itu Kemudian Cara Yang Ketiga Adalah External External Tadi Maka File Tersebut File Code Apa Namanya Code Javascript Disimpan 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 Sendiri Berbeda Dengan File HTML Maka Itu disebut Penulisan secara Eksternal Jadi Nanti Apa Namanya Code Tersebut Akan Dipanggil Di Dalam File HTML Contohnya Seperti Ini Misalkan Menampilkan Ada Tulisan Tutorial Javascript Untuk Memula Nah Terus Script SRC Ya Sort Sort Itu Dimana Sort Nya Didapatkan Dari Kan Tadi Karena Disimpan Dengan Nama File Name Code Stripprogram.js Maka Tinggal Dipanggil File Tersebut Seperti Itu Oke Mungkin Kita Next Saja Penulisan Kode Javascript External Oke Sudah Ini Tadi Nah Kalau Misalkan Punya Struktur Folder Yang Tidak Dalam Satu Folder Maksudnya Di Folder Yang Berbeda Ya Maka Tinggal Dituliskan Ini Contohnya Misalkan Folder File Javascript Itu Dia Ada Dalam Folder JS Maka Tinggal Dituliskan Nanti Di Sorts Alamatnya Adalah JS Tadi Karena Nama Foldernya Dinamakan JS 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 Terus Kemudian Slash Baru Filenamenya Pas Oke Nah Untuk Cara Penulisan Javascript Dalam HTML Ada Empat Yang Pertama Adalah Dengan Menggunakan Cara Text Script Di Di Dalam Di Up Di Di Up Dalam Text Script Cara Umum Yang Dipakai Ini Adalah Cara Umum Yang Dipakai Dan Biasanya Ada Pada Bagian Head Dan Body Body Dari Codingannya Body Dari Websitenya Seperti Ini Contohnya Kemudian File External Jadi Misalkan Tidak Mau Kode Javascriptnya Itu Bercampur Dengan HTML Maka Bisa Menuliskan Dengan File Yang terpisah Tadi Disimpan Dengan Diluar File HTML Tersebut Jadi External Tadi Disimpan Dengan File Berekstensi .js Kemudian Penulisan Javascript Pada HTML Perlu Menghubungkan File External Tersebut Dengan File HTML Caranya Gunakan Text Script Dengan Attribute Source Untuk Menentukan Lokasi File Javascript Ini Sudah Kita Skip Saja Kemudian Cara Selanjutnya Adalah Attribute Event Ini Sering Digunakan Untuk Memanggil Fungsi Pada Event Tertentu Misalkan Ketika Suatu Elemen Diklik Maka Menjalankan Fungsi Javascript Seperti Itu Tadi Misalkan Ketika Hyperlink Tadi Atau Dalam Hal Ini Button Misalkan Ketika Button Diklik Itu Dia Menampilkan Apa Alert Itu Menampilkan Dialog 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 Dial Kemudian Selain Event On Click Itu Ada Banyak Event Event Yang Lain Contohnya On Submit Kemudian On Load On Double Click On Most Over On Most Out Dan Sebagainya Ini Contohnya Misalkan Ketika Disubmit Itu Maunya Apa Yang Ditampilkan Misalkan Ketika On Load Loading Apa Juga Misalkan Ketika Di Double Click Apa Yang Akan Ditampilkan Dan Seterusnya Seperti Itu Kemudian Cara Yang Keempat Adalah URL Cara Penulisan JavaScript Pada URL Ini Jarang Digunakan Namun Kita Perlu Mengetahuinya Penulisan JavaScript Pada URL Menggunakan Protokol JavaScript Misalkan Menggunakan Kode Berikut JavaScript .2 Alert Nah Ini JavaScript Hasilnya JavaScript Tersebut Akan Di Eksekusi Oleh Browser Sebenarnya Sama Saja Untuk Bagaimana Cara Apa Namanya Menggunakan Atau Menuliskan JavaScript Kedalam HTML Itu Preference Lagi-lagi Cuman Best Practice Best Practice Itu Biasanya Disimpan Di Dalam File Yang Terpisah Jadi External Oke Ini Penulisan JavaScript Pada HTML Saya rasa Sudah Kita Skip Saja Selanjutnya Adalah Menampilkan Output Untuk Menampilkan Output JavaScript Itu Ada Empat Caranya Jenisnya Empat Jenisnya Empat Cara Dan Jenisnya Adalah Sebuah Tampilan Program Yang Biasanya Digunakan Untuk Memperlihatkan Hasil Akhir Output Biasanya Ditampilkan Dalam Bentuk Text Dengan Fungsi Print Ya Pakai Fungsi Kalau Hanya Menampilkan Saja Pakai Fungsi Print Kemudian Untuk Menampilkan Output Pada JavaScript Fungsinya Adalah Console Log Tapi Kalau Console Log Ini Lagi-lagi Dia Hanya Akan Tampil Pada Console Saja Bukan Pada Halaman Websitenya Kemudian Fungsi Alert Dan Fungsi Dokumen Write Dan Yang Terakhir Adalah Inner HTML Oke Next Untuk Fungsi Console Log Untuk Menampilkan Text Kefungsi Sama Seperti Yang Tadi Jadi Dia Hanya Akan Tampil Di Dalam Oke Nah Biasanya Digunakan Untuk Dibagi Kalau Console Log Ini Karena Setiap Pesan Error Yang Ada Di JavaScript Nanti Akan Ditampilkan Di Dalam Console Nah Selain Console Log Terdapat Juga Beberapa Fungsi Untuk Dibugging Yang Lainnya Contohnya Console.debat Console.info Console.error Dan Sebagainya Selan Selanjutnya Fungsi Alert Adalah Fungsi Untuk Menampilkan Jendela Dialog Jadi Dialog Window Fungsi Sebenarnya Berada Pada Objek Window Secara Lengkap Dia Dituliskan Sebagai Window Alert Kemudian Apa Yang Mau Ditampilkan Dalam Kurung Dan Tidak Lupa Diakhiri Dengan Semikaulang Tetek Koma Kemudian Kalau Karena Windows Ini Bersifat Global Maka Bisa Dituliskan Langsung Saja Alert Di Dalam Kurung Di Dalam Tanda Petik Apa Yang Mau Ditampilkan Dan Diakhiri Dengan Semikaulang Seperti Itu Contoh Penggunaan Fungsi Alert Misalkan Disini Alert Akan Ditampilkan Selamat Datang Di Tutorial Belajar JavaScript Itu Kemudian Function Say Hello Untuk Function Ini Sepertinya Di Perkaraan Keberapa Nanti Akan Ada Penjelasannya Nah Disini Function Say Hello Dia Akan Mengeksekusi Perintah Alert Hello Maka Yang Tampil Untuk Link Presensi Kita Tolong Mbak Admin Maka Disini Tadi Ada Saya Belum Menjelaskan Yang bawah Di Bagian Badinya Disini Ada Button Button On Click Tadi Berarti Ketika Diklik Dia Akan Menampilkan Klik Aku Menampilkan Say Hello Tadi Klik Aku Ini Tulisan Apa Namanya Tulisan Di Button Seperti Itu Maka Akan Kalau Alert Tadi Akan Menampilkan Sebuah Windows Dialog Atau Jendela Dialog Seperti Ini Akan Ditampilkan Apa Di Sini Programnya Adalah Hello Maka Akan Ditampilkan Adalah Hello Oke Selanjutnya Adalah Fungsi Dokumen Write Sama Ya Ini Menampilkan Di Dalam HTML Dalam Objek Dokumen Terdapat Fungsi Write Untuk Menulis Sesuatu Kedokumen HTML Oke Mungkin Kita Next Saja Menggunakan Inner HTML Adalah Sebuah Atribut Di Dalam Objek Elemen HTML Yang Berisi String HTML Dengan Inner HTML Kita Dapat Menyampaikan Output Ke elemen Yang Lebih Spesifik Disini Contohnya Misalkan Ada Header Ada Header Tutorial JavaScript Untuk Pemula Kemudian Ada Div Ini Apa Kemarin Tag Untuk Apa Halo Div Kemarin Tag Untuk Apa Kira Kira Untuk Mengelompokkan Konten Bu Oh Ya Benar Ya Untuk Mengelompokkan Jadi Disini Ada ID Hasil Output Kemudian Di Dalam JavaScript Ada Variable Hasil Hasil Adalah Dokumen Dot Apa Yang Mau Dokumen Dalam Hal Ini Dokumen Dot Get Element By ID Laka Dia Akan Mendapatkan Apa Namanya Untuk Kemudian Melampilkan Output Kedalam Element Hasil Tadi Kedalam Element Yang Variable Hasil Tadi Laka Hasil Dot Inner HTML Sama Dengan Ada Tulisan Aku Suka JavaScript Seperti Itu Nah Seperti Ini Tampilannya Nanti Oke Next Jadi Variable Cara Tentang Variable Adalah Sebuah Nama Yang Memiliki Sebuah Nilai Variable Bisa Diisi Dengan Berbagai Macam Tipe Data Berbagai Macam Nilai Seperti String Atau Text Kemudian Number Object Array Dan Sepatainya Cara Cara Membuat Variable Di Dalam JavaScript Cara Membuat Variable Yang Digunakan Adalah Menggunakan Kata Kunci Variable Lalu Diikuti Dengan Nama Variable Dan Nilainya Disini Contohnya Misalkan Ada Far Title Titelnya Adalah Sama Dengan Belajar Pembergaman JavaScript Jadi Pada Contoh Di Atas Kita Membuat Variable Bernama Title Dengan Nilai Nilainya Apa Nilai Di Dalamnya Adalah Berupa String Berupa Text Yaitu Belajar Pembergaman JavaScript Oke Ini Menggunakan Huruf Nah Untuk Penulisan Variable Itu Dianjurkan Menggunakan Camel Case Dalam Penamaan Variable Boleh-boleh Saja Misalkan Kita Mau Menggunakan Snake Case Atau Underscore Seperti Ini Misalkan Side Underscore Name Ini Dinamakan Snake Case Kalau Camel Case Itu Berarti Kalau Camel Itu Ada Punuk Nah Itu Biasanya Programmer Menamakan Camel Case Karena Ada Yang Besar Ada Yang Kapital Di Awalnya Itu Diawali Dengan Kapital Terus Seterusnya Apa Namanya Tulisan Biasa Jadi Misalkan Contohnya Seperti Ini Ini Huruf Biasa Nah Pemisahnya Itu Adalah Dia Ada Kapital Kalau 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 Snake Snake Case Kan Pemisah Ditandai Dengan Underscore Nah Kalau Camel Case Itu Ditandai Dengan Perubahan Apa Namanya Caps Locking Capital Capital Letter Seperti Oke Hal Tersebut Tidak Menjadi Masalah Program Masih Tetap Bisa Berjalan Tapi Program JavaScript Biasanya Menggunakan Camel Case Oke Cara Membuat Variable Jadi Membuat Variable Itu Bisa Dengan Cara Far Tadi Far Kemudian Spasi Apa Nama Variable Atau Dengan Cara Let Let Spasi Nama Variable Atau Bisa Buga Langsung Tanpa Awalan Apapun Jadi Langsung Saja Price Sama Dengan 15 Ribu Atau Stock Sama Dengan 12 Dan Seterusnya Oke Oke Ini Saya Percepat Ya Karena Masih Banyak Adarinya Oke Kalau Untuk Variable Yang Undefined Yang Tidak Didefinisikan Atau Belum Didefinisikan Maka Dia Diisi Dengan Bila Tidak Diisi Diisi Dengan Variable X Yang Bernilai Undefined Karena Tidak Ada Didefinisikan Sama Dengannya Maka Dia Hanya Mendefinisikan Bahwa Ada Variable Yang Namanya X Saja Tapi Belum Ada Isinya Oke Untuk Menampilkan Menampilkan Isi Variable Ya Ada Fungsi Console.log Itu tadi Seperti tadi Kemudian Document.write Juga Sudah Tadi Alert Juga Sudah Contoh Variable Dalam Javascript HTML L Misalkan Disini Ada Variable Nama Visitor Count Is Active Kemudian URL Nah Alert Ini berarti Menampilkan Dialog Jendela Dialog Selamat Datang Di Nah Oke Di Terus Kemudian Plus Name Ini Kalau Di Javascript Plus Itu Kalau Dia String String Ditambahkan Dengan String Maka String Tersebut Di Ini Apa Namanya Di Gabung Jadi Maka Kalau Disini Kira-kira Apa Yang Tampil Selamat Datang Di Apa Nanti Di Petani Kode Karena Variable Name Isinya Petani Kode Lalu Disini Ada Dokumen Write Nama Situs Kemudian Name Br Break Enter Berarti Kemudian Jumlah Pengunjung Akan Ditampilkan Sisi Account Berapa Kemudian Status Aktifnya Akan Ditampilkan True Dan Seterusnya Maka Tampilannya Nanti Akan Seperti Oke Mengisi Ulang Jadi Variable Itu Bisa Diisi Ulang Atau Diubah Nilainya Bersifat Mutual Jadi Kalau Misalkan Di Awal Itu Didefinisikan Variable Age Itu Nilainya 18 Lalu Kita Apa Namanya Kita Isi Ulang Atau Kita Ubah Dia Menjadi 21 Maka Ini Kira-kira Hasil Akhirnya Age Ini Bernilai Berapa 21 21 Yang Terakhir Yang Akan Dieksekusi Oke Kemudian Menghapus Variable Selain Menambahkan Bisa Bisa Duga Dihapus Jadi Menggunakan Fungsi Delete Misalkan Book Title Isinya String Seperti ini Pembelajar Pembelajaran Javascript Kemudian Mau Dihapus Variable Nya Maka Delete Book Title Oke Mengenal Tipe Data Tipe Data Ini Saya Rasa Yang Pertemuan Sebelumnya Sudah Dijelaskan Sang Bu Eni Jadi Ada Beberapa Contohnya Misalkan String Untuk Text Ini Kemudian Integer Number Cloud Cloud Ini Untuk Kalau Integer Bilangan Bulat Cloud Adalah Bilangan Becahan Jadi Yang Koma-koma Itu Kemudian Boolean Boolean Adalah Status Apa Status False Atau True Dan Object Oke Nah JavaScript Adalah Bahasa Yang Bersifat Dynamic Typing Artinya Kita Tidak Harus Menuliskan Tipe Data Pada Saat Membuat Variable Tidak Seperti Kalau Di C C++ Di Java Kita Harus Mendefinisikan Menentukan Dulu Variable Yang Kita Buat Itu Dia Bertipukan Apa Tapi Kalau Di JavaScript Itu Tidak Karena Sudah Otomatis Mengenali Data Yang Diberikan Nah Misalkan Nah Misalkan Variable Edge Ini Berarti Kalau Tidak Ini Bedanya Kalau Misalkan Maunya Variable Tersebut Itu Angka Tapi Dia Dijadikan String Maka Harus Diberi Tanda Petik 2 Seperti Itu Ini Ciri khas Dari String Jadi Ada Tanda Petik 2 Kemudian Kalau Misalkan Number Ini Langsung Dianggap Sebagai Integer Kalau True Sama False Itu Langsung Otomatis Dianggap Sebagai Data Pulli Nah Mengenal Tipe Data Tadi Sudah Oke Ini Misalkan Ini Tadi Saya Share Screen Apa Share PPT Ini Kelihatan Tidak Kelihatan Tidak Oke Kita Coba Yang Ini Misalkan Name Sama Dengan Pipit Misalkan Kemudian Age Sama Dengan Misalkan Kita Pengen Tahu Ini Type Apa Berarti Apa Tadi Saya Lupa Type Of Kita Mau Tahu Tipe Data Dari Variable Name Itu Apa Maka Type Of Name Dia Adalah Tipe Datanya Setri Kalau Misalkan Type Of Age Maka Dia Adalah Sebuah Name Dan Seterusnya Oke Nah Aturan Penulisan Nama Variable Pada JavaScript Jadi Ada Beberapa Aturan Penulisan Atau Penamaan Penamaan Variable Tidak Boleh Menggunakan Angka Di Depannya Yang Paling Depan Itu Tidak Boleh Berupa Angka Jadi 123 Nama Ini Tidak Dibolehkan Kecuali Kalau Nama 123 Kemudian Penamaan Variable Boleh Menggunakan Awal Underscore Jadi Underscore Boleh Digunakan Sebagai Awalan Dari Nama Variable Lalu Penamaan Variable Dianjurkan Menggunakan Camel Case Contohnya Full Name Yang Memisahkan Full Dengan Name Adalah Pergantian Cash Lock Lalu Dianjurkan Menggunakan Bahasa Inggris Kenapa Karena Kalau Misalkan Kita Mendevelop Sebuah Website Itu Kan Tidak Hanya Tidak Hanya Kita Nanti Yang 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 Akan Membaca Coding Maka Harus Dianjurkan Menggunakan Bahasa Yang Universal Yang 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 Global Bahasa Universal Tadi Menggunakan Bahasa Inggris Lalu Untuk Jendela Dialog Atau Windows Dialog Tadi Merupakan Jendela Yang Digunakan Untuk Berinteraksi Dengan Pengguna Jadi Ada Tiga Macam Ada Alert Ada Confirm Sama Ada Promit Nah Bedanya Apa Bedanya Kalau Alert Ini Biasanya Digunakan Untuk Menampilkan Sebuah Pesan Atau Peringatan Atau Warning Atau Dia Hanya Berisi Informasi Saja Yang Dalam Hal Ini Dia Tidak Membutuhkan Apa Namanya Inputan Tidak Membutuhkan Konfirmasi Atau Inputan Dari Si User Jadi Dia Hanya Menampilkan Saja Jadi Tampilkan Saja Informasi Bisa Berupa Pesan Peringatan Atau Informasi Kemudian Untuk Penulisannya Ini ya Window Alert Atau Langsung Saja Alert Nah Untuk Next Ini Contohnya Misalkan Menampilkan Alert Selama Datang Di Tutorial Jemot Script Nah Yang Tampil Adalah Seperti Ini Akan Ada Windows Dialog Seperti Ini Selamat Datang Di Javascript Nah Kalau Alert Itu Biasanya Ada Satu Button Ada Tombol OK Untuk Default Bisa Juga Di Custom Kemudian Dialog Dialog Alert Memiliki Satu Parameter Yang Harus Diberikan Yaitu Text Yang Akan Ditampilkan Apa Nanti Yang Ditampilkan Pada Dialog Ini 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 Bisa Kita Kita Bisa Men Fungsi Alert Pada Atribute On Click Agar Ditampilkan Pada Sebuah Elemen Diklik Tadi Kalau Misalkan Mau Sebuah Text Ketika Diklik Menampilkan Alert Maka Bisa Menggunakan Atribute On Click Oke Ini Contohnya Jadi Ketika Diklik Maka Dia Akan Menampilkan Jendela Alert Ini Tulisannya Tombol Diklik Nah Kalau Alert Sudah Sekarang Confirm Kalau Dialog Confirm Ini Digunakan Untuk Melakukan Konfirmasi Namanya Confirm Melakukan Konfirmasi Dalam Melakukan Tindakan Ini Membutuhkan Konfirmasi Dari Usernya Jadi Kalau Si Alert Tadi Hanya Menampilkan Informasi Kalau Dialog Confirm Ini Membutuhkan Konfirmasi Membutuhkan Tindakan Apa Keputusan Apa Dari User Dialog Dialog Confirm Dibuat Dengan Fungsi Confirm Dalam Kurung Apa Yang Ditampilkan Ini Contohnya Nah Dialog Confirm Ini Akan Mengembalikan Nilai True Apabila Kita Memilih Tombol Oke Nah Kalau Di Alert Tadi Hanya Ada Satu Tombol Kalau Di Confirm Ini Akan Ada Dua Tombol Misalkan Diklik Oke Maka Dia Mengembalikan Nilai True Sedangkan Kalau Yang Cancel Itu Akan Mengembalikan Nilai False Nah Ini Contohnya Misalkan Oh Ini If Else Ini Kalau Nggak Salah Di Pertemuan Kelima Oke Disini Menampilkan Confirm Apakah Anda Yakin Kamu Yakin Akan Menunjungi Petani Kode If Yakin Ketika Yakin Maka Windows Nya Akan Berubah Ke Website Berikut Website Berikut Petani Kode Dotcom Nah Kalau Else Kalau Cancel Kalau Oke Kalau Cancel Maka Baiklah Tetap Dia Dokumen Write Dokumen Write Tadi Untuk Apa Dokumen Write Tadi Untuk Apa Halo Menulis Di halamannya Untuk Apa Menulis Di halamannya Ya Terima kasih Mas Malvin Jadi Untuk Menampilkan Pada Halaman Tersebut Akan Tampil Nanti Baiklah Tetap Disini Contohnya Jadi Ketika Diklik Oke Dia akan Menampilkan Nilai True Yang akan Membawanya Pada Website Tadi Petani Kode Dotcom Kalau Misalkan Apa Namanya Cancel Maka Ya Yang Yang Akan Dieksekusi Adalah Perintah Baiklah Tetap Menampilkan Perintah Menampilkan Tulisan Baiklah Tetap Disini Oke Next Yang ketiga Adalah Dialog From From Ini Berfungsi Untuk Mengambil Sebuah Input Jadi Perlu Input Dari User Jadi Kalau Alert Tadi Hanya Menampilkan Informasi Tidak Perlu Apa-apa Dari User Kemudian Kalau Confirm Tadi Perlu Keputusan Dari User Sedangkan Yang Prom Ini Perlu Inputan Dari User Perlu Masukkan Perlu Input Dari User Dari Pengguna Dialog Prom Akan Mengembalikan Sebuah Nilai String Dari Apa Yang Di Inputkan Oleh Pengguna Dalam hal Ini Contohnya String Misalkan Yang Diminta Adalah Number Berarti Bisa Anteget Bisa Flow Oke Disini Di dalam Script Kodenya Ini JavaScript Ada Variable Nama Variable Nama Ini Akan Menampilkan Dialog Prom Yang Berisikan Yang Bertuliskan Siapa Nama Kamu Siapa Nama Kamu Ini Input Nanti Input Dari User Dia Disave Apa Namanya Disave Dalam Variable Nama Karena Masih Kosong Kan Butuh Input Dari User Maka Dia Dituliskan Titik Tanda Petik Saja Jadi Dikosong Masih Kosongan Karena Perlu Input Dari User Seperti Itu Maka Kemudian Ditampilkan Document Write Hello Hello Plus Nama Plus Variable Nama Jangan Lupa Apa Namanya String Karena String Ada Tanda Petik Kemudian Ada Tanda Petik Halo Kemudian Namanya Namanya Tadi Yang Diinput Siapa Contohnya Ini Siapa Nama Kamu Dian Nah Tadi Karena Disini Menampilkan Hello Kemudian Digabungkan Dengan Namanya Siapa Maka Yang Diinputkan Variable Nama Maka Yang Diinputkan Akan Ditampilkan Hello Dia Oke Dialog Prom ini Memiliki Beberapa Parameter Yang 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 Pertama Adalah Text Yang Akan Ditampilkan Dan Nilai Default Untuk Field Input Nah Pada Contoh Yang Tadi Itu Karena Nilai Default Berupa String Kosong Ya Maka Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Yang Maka Ditambahkan Dengan Tanda Petik Oke Nah Itu Tadi Sudah Dijelaskan Alert Confirm Sama Prom Nah Kapan Untuk Waktu Yang Tepat Atau Kondisi Yang Tepat Itu Kapan Ketika Menggunakan Ketiga Fungsi Tersebut Nah Untuk Alert Itu Ketika Kita Ingin Menampilkan Informasi Saja Jadi Tidak Perlu Konfirmasi Atau Tidak Tidak Perlu Input Dari User Maka Kita Menggunakan Alert Nah Kapan Kita Menggunakan Confirm Kalau Misalkan Kita Menginginkan Konfirmasi Dari Pengguna Misalkan Anda Ingin Menghapus File Ini Misalkan Itu Berarti Kita Berarti Kan Ada Konfirmasi Dari Pengguna Jadi Dihapus Atau Tidak Maka Kita Memilih Yang Menuh Fungsi Confirm Lalu Yang Prompt Yang Ini Yang Membutuhkan Input 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 Dari Input Dari User Seperti Itu Oke Untuk Operator Operator Pada JavaScript Ini Terbagi Dalam Enam Jenis Jadi Ada Operator Arimatika Operator Penugasan Atau Assignment Operator Relasi Atau Perbandingan Operator Logika Operator Bitwise Dan Operator Ternary Jadi Untuk Operator Arimatika Seperti Operator Pada Umumnya Di Matematika Jadi Arimatika Jadi Kalau Misalkan Simbol Plus Itu Artinya Ditambah Penjumlahan Kalau Minus Artinya Pengurangan Kalau Bintang Itu Perkalian Kemudian Kalau Bintang 2 Artinya Pangkat Kemudian Slash Artinya Bagi Dan Percent Adalah Sisa Bagi Jadi Misalkan Contohnya Ini Nanti Bisa Dicoba Bisa Dicoba Di Konsol Misalkan Ada Variable A Yang Penilai 5 Kemudian B Penilai 3 Maka Kita Panggil Variable Konsulnya Kita Tampilkan Konsul Dot Clock Kemudian Dalam Kurung Karena Yang Mau Ditampilkan C C C Sama Dengan A Ditambah B A Plus B Maka Karena Dia Bersifat Operator Aritematika Yang Berarti Penjumlahan Biasa Dijumlahkan 5 Ditambah 3 Artinya 8 Nanti Menghasilkan 8 Menghasilkan Output 8 Oke Kemudian Operator Penggabungan Text Pada JavaScript Apabila Kita Melakukan Operasi Terhadap Tipe String Tipe Data Yang String Yang Bebat Text Menggunakan Penjumlahan Maka Yang Akan Terjadi Adalah Penggabungan Jadi Digabungkan Nah Misalkan Contohnya Variable I Itu Adalah String 10 Ditambah String 2 Nah Yang Dihasilkan Ketika Dieksekusi Itu Bukannya 12 Bukan 12 Karena Apa Karena Dijumlahkan Adalah String Bukan Integer Maka Yang Ditampilkan Adalah Nanti 1 0 Dan 2 Hanya Digabungkan Oke Selanjutnya Itu tadi Untuk Operator Aritematika Selanjutnya Operator Penugasan Operator Penugasan Ini Operator Yang Digunakan Untuk Memberikan Tugas Kepada Variable Biasanya Digunakan Untuk Itu tadi Mengisi Ulang Mengganti Nilainya Nah Misalkan Untuk Pengisian Nilai Ini Default Menurut Nilai Ini Ada Simbol Sama Dengan Kemudian Untuk Mengisi Dan Menambah Menggunakan Simbol Plus Sama Dengan Kemudian Kalau Pengurangan Itu Minus Sama Dengan Dan Seterusnya Pokoknya Ditambahkan Simbol Aritematika Tadi Dan Diakhiri Dengan Sama Dengan Contohnya Misalkan Seperti Ini Untuk Operator Penugasan Penjumlahan Di Di Awalnya Didefinisikan Variable Jumlah View Itu Bernilai 12 Nah Kemudian Ditambahkan Lagi Kode Jumlah View Plus Sama Dengan 1 Oh Jangan Lupa Ada Semikolon Plus Jumlah View Plus Sama Dengan 1 Maka Kira-kira Ketika Dipanggil Jumlah View Itu Dia Nanti Nilainya Akan Jadi Berapa Akan Jadi Berapa Nanti Nilai Jumlah View nya 13 Berapa 13 Ya Betul Sekali Ya Mas Amin Ya Maka Dia Penugasan Jadi Jumlah View Tadi Nilainya Sudah Didefinisikan 12 Nah Sekarang Itu Ditugaskan Dia Ditambahkan Bilangan 1 Number 1 Ya Maka Tinggal 12 Plus 1 Oke Nah Ini Untuk Operator Penugasan Khusus Yang Hanya Dijumlahkan Dan Dikurangkan Dengan Bilangan 1 Khusus Untuk 1 Maka Bisa Disingkat Dengan Plus Plus Sama Minus Minus Tapi Kalau Misalkan Tidak 1 Ya Harus Dituliskan Seperti Tadi Misalkan Plus Sama Dengan 5 Misalkan Plus Sama Dengan 3 Dan Seterusnya Nah Contohnya Seperti ini A sama Dengan 2 A plus Plus Maka Seperti tadi Ditambahkan 1 Maka Menjadi 3 Oke Untuk Perbedaan Dari Operator Aritematika Dan Penugasan Adalah Kalau Aritematika Hanya Melakukan Operasinya Saja Hanya Disuruh Ngapain Ditambahkan Berapa Ya Sedangkan Kalau Penugasan Itu Dia bisa Mengganti Nilainya Juga Selain Melakukan Operasi Dia juga Melakukan Pengisian Jadi Nilai Variable Diisi Ulang Seperti itu Oke Ini Contohnya Misalkan Mula-mula Nilai Skor Kemudian Skor Sama Dengan 100 Kemudian Ditampilkan Skornya Kemudian Skor Ditambah Sama Dengan 5 Ditampilkan Nah Kira-kira Ini Yang tampil Dari Eksekusi Program Ini Berapa Nanti 103 Berapa 103 Kalau Sampai Yang Skor Kurangi 2 Bukan Yang ini Masih Yang Plus Sama Dengan 5 Seperti itu Nah Kemudian Kalau Misalkan Minus Sama Dengan 2 Maka Yang 105 Tadi Dikurangi Dengan 2 Dan Seterusnya Ini Contohnya Oke Lalu Kita lanjut Ke operator Perbandingan Operator Perbandingan Atau operator Relasi Adalah operator Yang digunakan Untuk Membandingkan Dua nilai Operator Perbandingan Akan Menghasilkan Sebuah Nilai Berdip Bulian Jadi Hanya True Dan False Saja Untuk Output Dari Operator Perbandingan Ini Jadi Ada Beberapa Simbol Lebih besar Lebih Kecil Sama Dengan Bisa Sama Dengan Dua Sama Dengan Atau Tiga Kemudian Tidak Sama Dengan Tanda Seru Sama Dengan Dan Seru Nah Contohnya Misalkan Disini Ada Variable Aku Sama Dengan 20 Kamu Sama Dengan 19 Ditampilkan Hasil Sama Dengan Aku Dibandingkan Dengan Kamu Sama Dengan Dua Kali Tadi Dibandingkan Apa Artinya Sama Dengan Dua Kali Tadi Kan Dia Dibandingkan Silahkan Ya Maksud saya Sama Nilainya Ya Jadi Apakah Nilai Dari Aku Ini Sama Sama Dengan Apa Yang Nilai Dengan Kamu Maka Ditampilkan Nanti Nah Begitu Juga Yang Ini Nilai Aku Apakah Lebih Besar Atau Lebih Kecil Daripada Kamu Dan Karena Tadi Kan Nilainya Aku 20 Kamu 19 Ketika Dibandingkan Apakah Dia Sama Sama Dengan Dua Apakah Sama Maka Tidak Sama 20 Sama 19 Maka Menghasilkan Boolean False Ketika Apakah 20 Lebih Besar Daripada 19 Karena Betul Maka Menghasilkan True Oke Nah Itu Bedanya Bedanya Sama Dengan Dua Kali Dengan Sama Dengan Dua Kali Apa Ini Contohnya Misalkan Ada Variable A Yang Pertama Empat Yang Pertama Sama Empat Yang Kedua Ini Kira Kira Bedanya Apa Kalau Yang Pertama String Yang Satu Integer Jadi Yang Pertama Tipe Datanya Berupa String Karena Ada Tanda Petik Ini Tipe Data Yang Kedua Yang Empat Yang Kedua Adalah Berupa Integer Nah Kalau Hanya Menggunakan Dua Sama Dengan Itu Dia Hanya Membandingkan Nilainya Saja Jadi Nilai Empat Sama Empat Ini Sama Meskipun Dia Tipe Datanya Berbeda Tapi Sama Tulisannya Empat Maka Kalau Menggunakan Dua Sama Dengan Dia Menghasilkan Bullion True Karena Sama Memang Sama Sedangkan Misalkan Menggunakan Tiga Sama Dengan Itu Dia Sekaligus Membandingkan Tipe Datanya Itu Bedanya Sama Dengan Dua Kali Dengan Sama Dengan Sama Dengan Ya Gitu Ya Paham Yang Saya Maksud Oke Next Selanjutnya Operator Logika Operator Logika Ini Digunakan Untuk Melakukan Operasi Terhadap Nilai Logika Nilai Dua Bullion True And False Jadi Kalau N Itu Simbolnya Dua Simbol Dan Ini Begini Simbolnya Dan Sursinya Nah Ini Contohnya Eh Sorry Oh Ya Dibandingkan Misalkan Tadi Ada Variable Aku Kamu Kemudian Benar Variable Benar Itu Ketika Aku Lebih Besar Daripada Kamu Nah Variable Salah Itu Ketika Aku Lebih Kecil Daripada Kamu Nah Nilai Bullion Ini Itu Di Operasikan Ya Maka Kalau True D End Dengan False Apapun D End Dengan False Hasilnya Adalah False Kalau Or Itu Kan Salah Satu Meskipun Ini False Dia Akan Tetap True Negasi Dari True Adalah False Oke Saya Rasa Mohon Maaf Disini Di rumah Saya Lagi Dan Kita Istirahat Sejenak Ya Mâte Kиру Hora Dibu 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya adalah operator bitwise. Jadi kalau bitwise ini merupakan operator yang digunakan untuk mengoperasikan bilangan bit atau bilangan binar. Berdasarkan bilangan binar. Nah untuk simbolnya, ini ada di musola satunya ya, kita istirahat semuanya. Terima kasih. 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 bukuas ini digunakan untuk mengoperasikan bit atau bilangan binar. Untuk contohnya, misalkan ada variable A bernilai 60. Kalau 60 desimal, dia dikonversikan menjadi binar adalah berikut, 00111100. Sedangkan kalau 13, dikonversikan menjadi binar, menjadi bilangan berikut. Kalau misalkan dia dioperasikan N, maka tinggal masing-masing bit itu dioperasikan. Misalkan 0, N1, maka hasilnya 0. 0, N0, 0, dan seterusnya. Itu pun juga dengan OR, XOR, dan NOT. Kalau NOT kan negasinya, maka kebalikannya. Kalau bernilai negasi dari A, kalau misalkan nilai 0, ya negasinya jadi 1 dan sebaliknya. Nah, di sini ada contoh, misalkan variable X bernilai 4, variable Y bernilai 3. Ini bitwise-nya, masing-masing bit-nya itu dioperasikan. Oke, yang terakhir adalah operator ternary. Jadi operator ternary ini merupakan operator yang terdiri dari 3 bagian. Jadi ada bagian kiri, kanan, dan tengah. Operator ternary pada JavaScript biasanya digunakan untuk membuat sebuah percabangan, percabangan if-else. Nah, simbolnya adalah ini ada tanda tanya dan ada titik 2. Jadi misalkan, jadi untuk generalnya ada seperti ini ya, kondisi, kemudian tanda tanya, ini kondisinya benar, kemudian titik 2, kondisinya salah. Jadi misalkan di sini, di sini contohnya dia menampilkan jendela confirm berarti ya. Confirm berarti membutuhkan konfirmasi dari usernya. Nah, misalkan di sini ditanyakan apakah kamu berumur di atas 18 tahun. Nah, kemudian untuk ternary ini, ini tadi ya formatnya, ada tanda tanya dan ada tanda titik 2. Jadi kondisinya, kondisinya itu pertanyaan, variable pertanyaan. Nah, variable pertanyaan tadi dari apa? Dari hasil konfirmasi, hasil output konfirmasi apakah kamu berumur 18 tahun. Dari konfirmasi tadi, jendela konfirmasi kan ada dua button, ada oke dan cancel. Defaultnya seperti itu. Kalau oke berarti mengembalikan nilai true, kalau false berarti mengembalikan nilai, sorry, kalau cancel berarti mengembalikan nilai false. Jadi ketika hasil sama dengan pertanyaan, kondisinya, apakah dia bernilai true ataukah false? Nah, kalau bernilai true, maka akan menampilkan selamat datang. Nah, kalau berupa false, berarti kan kalau false dia tidak berusia di atas 18 tahun, maka kamu tidak boleh di sini. Nah, kemudian ditampilkan dengan perintah dokumen write, yang ditampilkan adalah hasil. Hasilnya apa? Dia dari percabangan kondisi tersebut. Seperti itu. Baik. Ya, materinya sudah ya. Mungkin kita beralih ke tanya jawab. Kalau misalkan ada yang masih bingung, ataukah masih, apa namanya, ya masih ada yang dibingungkan, atau ada yang perlu saya ulang, silakan raise hand. Oh iya, untuk tugas mengisi tema, ada beberapa kelompok yang belum mengisi ya. Itu kira-kira kenapa? Saya rasakan enggak, apakah semuanya ini mengururkan diri yang bertanya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok yang belum mengisi spreadsheet-nya. Itu kira-kira kandalanya apa? Sebetulnya untuk tema proyek ini tidak harus fix ya. Maksud saya, ketika nanti di tengah-tengah untuk anggota kelompoknya ingin mengajukan tema yang berbeda, ya nanti silakan disesuaikan saja. Seperti itu, maksud saya. Itu karena, kenapa? Karena mungkin di tugas next pertemuan itu ya, itu kami akan sesuaikan dengan tema yang kalian pilih seperti itu. Jadi mungkin untuk, kalau enggak salah tugas pertemuan 5 atau 6 gitu ya, untuk membuat form dan, ya form dan apa ya kemana, kalau enggak salah. Nah membuat form itu saya rencananya akan membuat sesuai dengan temanya. Sehingga kalian nanti ketika mengumpulkan proyek itu tidak harus mengerjakan dari awal. Karena ya proyek itu sebenarnya adalah kompilasi dari tugas-tugas yang kalian kerjakan di setiap pertemuannya. Tinggal mengkompilasikan. Nah, kan enak kalau misalkan untuk tugas setiap pertemuannya itu dikerjakan sesuai dengan tema yang dipilih. Nah, kalau kan enak nanti di akhir itu misalkan ada pengumpulan proyek, itu kalian tidak harus mengerjakan dari awal. Jadi ya yang dikerjakan, tugas yang sudah dikerjakan itu tinggal dikompilasi saja. Kalau sudah sesuai dengan temanya. Seperti itu maksud kami ya. Bagaimana? Apakah ada kendala? Dari teman-teman ini. Ya, Bu. Ijin bertanya mengenai temanya. Sebentar, sebentar. Bisa lebih keras, Mas. Siapa tadi yang? Mas Satya ya? Pak, sudah. Ya, sudah, sudah. Ijin bertanya, Bu, mengenai temanya. Apakah website yang dibuat itu harus ada transaksinya atau tidak ya? Soalnya dari kelompok saya itu bikinnya website dari sistem informasi sekolah. Di mana di situ tidak ada transaksi seperti peminjaman atau jual beli dan sebagainya. Tapi website yang kami buat itu rencananya akan ada admin yang bisa mengubah isi dari halaman yang tersebut. Terima kasih. Mungkin akan lebih baik memilih tema jika nanti ada transaksinya. Karena nanti di pertemuan berapa ya itu, saya lupa. Nah, saya lupa ya. Pokoknya ini saja, teman-teman. Kalau misalkan memilih tema mungkin, bukan transaksi sih, apa ya. Mungkin yang kalau bisa itu yang ada menu, misalkan menu harganya mungkin ya, harga dan sebagainya. Yang nanti akan menerapkan ini tadi, operator tadi. Seperti itu. Ya, betul-betul, Mas Satya. Kelompok saya pindah semua. Saya belum dapat kelompok. Loh, kelompoknya pindah semua. Maksudnya gimana? Sebentar, saya cek. Itu kan listnya sudah dibagi sama Panitia ya. Ada satu yang hanya satu saja ya, kelompoknya. Oh, enggak sih. Ini belum, kok enggak di-merge ya. Ini kan kelompok dua belas. Itu saya sendiri, Bu. Oh, gitu. Kenapa, Mas? Yang lain susah, Bu. Begitu, ya. Atau mungkin bergabung. Ini saja mungkin karena Mas, siapa ini? Mas Acaria ya? Ya. Benar. Nah, karena Mas Acaria ini sudah mengambil tema website jual beli buku ya. Mungkin teman-teman yang kelompoknya masih belum menentukan tema, mungkin bisa bergabung dengan Mas Acaria ya. Itu kira-kira anggota kelompoknya memang tidak aktif, tidak melanjutkan ikut pelatihan ini atau tidak aktif atau bagaimana, Mas? Ya, ada yang tidak aktif gitu, Bu. Enggak ada di grup juga. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Mungkin nanti silahkan yang enggak perlu ini, mungkin enggak perlu banti tempat ya. Mungkin dituliskan saja di tema proyeknya itu sama dengan Mas Acaria, yang di kelompok 12 ya, website jual beli buku. Nanti itu berarti kalian satu kelompok empat orang saja, enggak apa-apa. Kalau yang lain, gimana? Kelompok-kelompok yang lain. Kelompok saya. Proyeknya harus menerapkan multi-user level, tidak? Tidak harus. Tidak harus, Mas Muhammad ini. Kelompok saya, kelompok satu yang anak-anak tidak bisa dihubungi, Bu. Oke. Tapi yang satunya bisa, Mas. Siapa ini tadi? Mas Muhammad. Kalau dikerjakan berdua saja, kira-kira bagaimana? Bisa, Bu. Oke. Ya, enggak apa-apa. Dikerjakan berdua saja ya? Iya. Kalau tinggal satu itu nanti yang gabung saja. Kalau misalkan seperti Mas Acaria tadi. Yang lain bagaimana? Untuk tugas pertemuan ini mungkin tidak ada tugas ya. Ini saja, menyelesaikan tema tadi ya. Menyelesaikan, apa namanya, memilih tema. Dan mungkin nanti akan ada puis ya. Ada puis, puisnya berupa multiple choice ya di LMS nanti. Entah hari, apa ya mungkin. Ya, mungkin nanti akan diinvokan lagi ya di, apa namanya, di grup WA untuk informasinya, informasi tersebut. Ditunggu saja ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan atau terkait pertemuan atau terkait kelompok ini. Oke, silahkan Mas Alif. Iya, saya mau tanya. Ini nanti proyeknya itu pakai PHP natif ya, Bu. Pakai apa? PHP natif. Iya, ada. Iya, nanti akan ada pertemuan membahas tentang PHP. Oh iya, untuk Mas, siapa tadi? Mas Marcel ya, kalau nggak salah. Bagaimana Mas Marcel? Sudah diinstal editornya? Sudah, Bu. Baik, apakah masih diperlukan ini panduan dari saya? Atau sudah terselesaikan? Mungkin kalau masih memerlukan panduan, bisa saya tutup dulu ya, ini karena pertunya sudah habis. Kalau pakai framework, boleh tidak, Bu. Maksudnya bagaimana Mas Hilmi? Begini, untuk tugas proyeknya itu, apa namanya, basicnya ya, yang harus dipenuhi, itu mungkin nanti poin-poin dari penugasan yang setiap pertemuan live session. Nah, tapi kalau mau ditambahkan yang lain-lain ya, ditambahkan fitur atau fasilitas yang lain itu dipersilahkan. Nah, pokoknya yang basicnya itu harus ada, apa namanya, komponen yang disampaikan setiap pertemuan live session. Jelas Mas Hilmi dan yang lain. Sudah jelas ya? Berarti boleh code igniter atau live lavarin, eh lavarin gitu, Bu. Wah, ini saya jujur, ini ya, apa namanya, masih belum pernah mendengar ini, lavarin ini. Ya, sebenarnya Mas Hilmi ini sudah expert ya tingkatnya. Ya, silahkan nanti boleh disesuaikan, apa namanya, ditambahkan fitur atau fasilitas yang lain. Pokoknya yang penting, yang basicnya itu harus dipenuhi ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, baik, ada lagi. Oh ya, Mas Marcel tadi bagaimana? Butuh atau tidak? Kalau butuh, mungkin bisa saya tutup dulu ya, untuk yang ini dicukupkan nanti. Mungkin Mas Marcel, silahkan masih di join di Zoom ini, nanti akan saya pandu seperti step-stepnya, seperti itu. Bagaimana Mas Marcel? Butuh atau tidak? Ya, butuh ya? Oke, baik. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lain, kita cukupkan ya pertemuan live session kita pada hari ini. Sampai jumpa, insya Allah, Senin ya, hari Senin, jam 10. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilapan ya. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silahkan yang selain Mas Marcel, boleh meninggalkan Zoom meeting ini ya. Baik. Oke, Mas Marcel mungkin bisa di... Apa namanya? Bisa di... Bisa di...